Bagaimana cara testing game sebelum gamenya sendiri itu dibuat? Ketika kita mau mulai bikin game, pertanyaan nomor satunya pasti adalah Apakah game ini akan laku di pasar? Elemen yang ngebuat game itu bisa laku atau nggak laku itu sebenernya ada banyak banget Dan salah satu diantaranya adalah secara visual dan premis dari gamenya harus menarik Sebelum programmer kamu mulai ngoding, sebelum writer kamu mulai nulis Sebelum artis kamu mulai bikin konten, sebenarnya kita sudah bisa melakukan testing Seberapa menarik sih looks dan premis dari gamenya mau kita buat ini Caranya dengan membuat sebuah key art yang menampilkan art style dari game kamu Dan key art itu bisa menggambarkan secara umum nanti gameplaynya akan seperti apa Aku kasih contoh di key artnya Garden of Wandering Souls-nya Arsenesia Di sini kita nunjukin art style-nya, direction-nya mau kemana Dan dari gambar ini sedikit terlihat kira-kira gameplaynya akan seperti apa Terus gambar ini juga kita lengkapin dengan caption yang mendeskripsikan gamenya Dan kita share ke publik Kalau di arah seni sih, kita bahkan pasang key art ini jadi iklan di Google, Instagram, Facebook, dan lain-lain Agar bisa lebih akurat lagi nih targetingnya Mau kepada gamer seperti apa sih iklan ini dimunculin Lalu setelah itu kita catat nih berapa banyak sih orang yang ngeklik gambar itu Misal ada 1000 orang nih yang ngeliat iklannya Dan ada 10 orang yang ngeklik Maka click through rate-nya atau CTR-nya adalah 1% Benchmarknya iklan CTR itu biasanya di 1-2% Tapi untuk game kita biasanya taruh standar yang lebih tinggi yakni di 5% Kalau CTR dari game kamu udah lebih dari 5% Kamu bisa lebih punya confidence bahwa art direction dan juga premis dari game kamu ini valid Jadi dengan pengujian CTR seperti ini Kamu bisa lebih cepat melakukan validasi Bahkan sebelum gamenya itu sendiri mulai di-develop Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton